Assalamualaikum teman-teman balik lagi di channel kedai koi dan di video kali ini saya akan menunjukkan teman saya yang lagi menangkap ikan hias di kali atau di rawa dan ikannya disini sangat macam-macam sekali mulai dari ikan koi kemudian ada juga main fish dan masih banyak lagi yang lainnya teman saya ini berasal dari Thailand kalian bisa melihat videonya linknya ada di deskripsi video aslinya ya linknya saya taruh di deskripsi nama channel youtube nya itu S fishing kalian bisa lihat disitu videonya banyak sekali yakni mengenai menangkap ikan di sungai atau di danau dan di kolam tanah yang lainnya pokoknya seru deh kalian langsung saja kunjungi dan jangan lupa juga untuk subscribe channel nya dan juga subscribe channel kedai koi guys biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar dunia ikan nah ini kayaknya lagi seru banget ya guys nah ini dapat lagi ikan koi guys dan di rawa ini banyak sekali ya tanaman tanaman airnya itu gak takut digigit ular ya bang kayaknya ada deh ular disitu itu kayaknya banyak ular juga disitu nah ini dapat ikan apa lagi guys nah ini ada dapat ikan koi yang ukurannya agak kecil ya ini mungkin jenis cagoy kayaknya nah disini juga ada ikan beta atau ikan cupang juga guys nah ini dia ikan cupangnya nah memang di negara Thailand itu sumber dari ikan cupang ya guys ikan cupang itu kan dari negara sana ya dari negara Thailand jadi disini ada banyak ikan-ikan cupang yang masih alami di habitatnya nah ini dapat lagi main fish guys dan ini yang yang buat saya heran yang buat saya penasaran itu apa namanya tampungan ikannya itu cuma ditaruh di toples gitu aja guys nanti teman saya ini akan saya WA dulu ya akan saya kasih tau biar ditaruh di tempat yang ya mungkin agak besar lah ya kasihan ikannya nanti malah mati nah gak ada di atasnya juga gak ada tutup tutup atau lubang-lubang kecil jadi langsung ditutup gitu aja guys nah ada dapat dapat banyak sekali nih bang bang udah dapat berapa banyak bang ini kayaknya dapat banyak sekali nih guys ikan hiasnya nah ini dapat lagi ikan cupang ya guys nah kalau di Indonesia sendiri ada gak ya tempat yang kayak gini ini ada banyak ikan hias seperti ini mungkin kalau misal ada langsung habis sekali ya dihabisin sama anak-anak kecil yang pada bulang untuk cari ikan hias gak usah beli gitu nah ini kayaknya sumber-sumber ikannya masih banyak sekali guys disini ini kalau misal dia nyari ke tengah mungkin dapat banyak lagi ya guys atau ikan yang lebih besar nah ini dapat ikan koi lagi guys ekornya bisa dilihat sangat panjang ya dan untuk cara penangkapan ikan hiasnya ini juga sangat tradisional ya atau masih tradisional jadi cuma pakai serokan yang terbuat dari apa ya ini dari kayu anyaman anyaman rotan mungkin ya ini ya nah jadi orangnya ini gak seraka guys gak langsung di jaring di jaring pun kayaknya gak bisa ya di jala juga kayaknya gak bisa soalnya ini kan banyak banyak banget tanaman airnya jadi kalau misal di jaring pasti ya nyangkut di tanaman-tanamannya ayo bang semangat bang cari terus ikannya nah seperti inilah video reaksi saat melihat orang yang berburu ikan sangat seru guys nah ini dapat lagi main fish dapat lagi main fish guys main fishnya gede loh kalau itu ukuran segitu biasanya yang dijual di abang-abang ikan hias itu kan kecil-kecil ya kecil-kecil dan ini besar-besar main fishnya saya jarang menemukan penjual ikan yang main fishnya itu seukuran segitu biasanya itu kecil nanti dirawat berapa tahun gitu baru bisa ukurannya besar seperti itu kalau misal beli ukuran segitu itu kayaknya jarang saya menemukan wow ternyata sudah dapat banyak guys dan kebanyakan ikan cupang ya betah kebanyakan ikan cupang banyak kayaknya disini ini ikan cupangnya seru kayaknya ya yang mengelepasin ikan cupang di alam liar seperti itu dan kayaknya juga enggak mengganggu habitat ya kalau misal ikan cupang beda lagi kalau melepaskan ikan predator kayak ya aligator atau gar itu sangat berbahaya dan dilarang melepaskan ikan tersebut di alam liar kemarin sempat juga saya melihat video di instagram itu dia ada orang kan ya yang mancing dan itu dapat aligator wow ternyata dapat banyak sekali nih guys bantai iya didominasi oleh ikan cupang dan man fish dan ikan koi nya disendirikan sama abangnya oh iya tadi kembali lagi di ikan aligator ya jadi jangan sesekali kalian melepaskan ikan aligator di di alam liar karena itu sangat mengganggu dan berdampak buruk kepada habitat guys seperti itu pesan dari saya wah kayaknya abangnya udahan nih udah penuh tempatnya guys nah dapat banyak nih guys abangnya ikan hiasnya abangnya 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 Oke selamat menikmati selamat menikmati